dan ini proses air dimasak untuk mandi yang sudah dipanaskan, kita campurkan air supaya anggat-anggat kuku agar ranjirnya tidak panas aduh bro, anggat dah kayak yang pengen mandi nih sampunya bro, mana beliau? ini sampunya biolet ini dapaknya dimana gak? dari flash shop harganya berapa nih bro? kalau di riau bukan baru berapa nih caranya? 50.000 ya, untuk 250 milik di bukan baru harganya 50.000 tapi gak tau di tempat-tempat lain mungkin teman-teman bisa komen di bawah nanti harganya ada tempat teman-teman masing polen biru ini bro apa? itu lagi dokternya bro ini serum atau gimana? mati jamur mati jamur ya? mati jamur kan oh iya ini saya ada proses pemandian anjing ya proses pemandian anjing teras siswi btw namanya siapa bro? marco marco halo marco halo umur berapa nih bro? umur tiga bulan umur tiga bulan ini kalau kita mandi ini gak bro? karena dingin bro rambutnya macam rambut manusia ya keren pula gitu rambut awak ya, tetap gondrong rambutnya gondrong di sini kita campurkan pertama kira-kira 200 mili nih bro ya ini 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 untuk sampung ya campur sama air ini ini untuk jambunya dulu aku nanti pakai sampung ini 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 tidak penyakit ya minggu-minggu memang harus sampung jambungnya dulu atau sampung ini dulu bro? sampung jambungnya dulu bro habis itu habis itu kan kalau kita pakai sampung jambungnya dulu nanti gak hilang apanya jamungnya sama aku sama sampungnya juga ini ini marco marco nah aku diginggal bro oh iya iya ini ini lama bro gue jam jam gue beri hanya mandi ini aja iya bro belum nanti pakai sampungnya ya sampai satu lagi belum lagi nantinya dibilas belum lagi di club belum pakai pakai eh berarti ekstra bro ya satu anjing ini untuk semua pelaku-pelaku pet shop Anda semua sangat berjasa terima kasih terima kasih salam merko ini sampai jamungnya betul-betulan hilang kerat-kerat ya iya nah ini sudah tadi kan sudah dibiarkan itu hilang menit ini fungsinya apa bro dibiarkan sampungnya tahan dulu masuk nyamungnya itu tebel kulitnya tebel tebel lagi kulit lo merko semangat masko nah kan siap-siap wih wih jika jangan lari jika merko ini dapatkan ini silang lagi silang sama enak nah dia yang paling enak dia sampung dia tanah-tanah barang nah ini ini habis itu kita kasih sampung ya di bioling itu tadi nah tadi kan pakai di 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 kayak tadi di 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 sampai benar-benar berapa lama nih bro sampai benar-benar kesempatnya dapat bro terus didiamkan di mampir lagi biar sih wanginya itu dapat ada sih beberapa produk yang udah nyatuin sampo sama arti jamur tadi kemarin kartanya 20 ribuan eh 70 ribuan tapi kan berhubung dia masih dibilang sama dokter hewannya pakai sampo dari dokter hewannya ini kita nunggu aja biar gak sakit susah katanya untuk bumbunya kalau kena jamukan ini pandi kita merahut ya iya 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 kemarin sih pertama kali dibeli datang makanya datang dia gak jamukan gak tau untuk kenapa mungkin kemarin karena dia dibiarkan main-main dekat kamar mandi mungkin lupang lembab jadi bumbunya ini kan tebal otomatis kan mengancur jamurnya kemarin di sini 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 iya bro memang merawat anjing ras itu lebih susah bro daripada anjing kampung sebenarnya sama aja bro tergantung gimana kita mengandalkan jengitarima sebagai apa kalau ini dia pengennya dibawa tidur bro bisa kekasih ini gak susah udah jamukan dia ini kemarin kenap ya binti-binti iya 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 itu gak jadi anjing juga bro ha? untung bro untung bro kadang bisa juga kan gua tau kan Marco 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 semangat aku slow Marco terlaki dia di kanteng loh Marco oke kita tunggu nanti sampai dia proses terakhir pembersihan dari sampo-sampo nya biasa habis itu disiram bilas jangan sampai tenak keliniannya terlaki dengan enangan lebih datang-rengin nah kata dia lari tangguh 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 10-11 10-11 10-15 20-14 13 10-15 15 15 16 jangan sampai kena peringannya yang di dalam mie kena dan laku beda runtuhnya beda runtuh selamat menikmati kalau yang panas dia jangan dekat kali ini sampai kebetulan kering loh ya kadang dia cuma nampak di luar kaca kering karena di dalamnya kudetnya masih lembab lihat ya 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 tangan kita itu ngawasin kalau langsung yang akan tangan ya belakang ini lebih lembab lebih lembab nah ini kalau dia udah udah sampai kalau mau lebih simpel sih tinggal bawa bawa grooming ke sweatshop atau beberapa tempat yang nyugain jasat memotong rambut sama kandungin biasanya udah sama ditanya nanti pakai anti jamu atau mau pakai parfum ada parfumnya juga sih cuman belum tahu parfumnya ini belum pernah pakai parfum ya nanti apa untuk dia buat yang apa karena bahagian ini sampai dia benar-benar nanti dikasih tunjuk kalau dia udah siap ini berapa lama nih tidak aman bro ter siap ya bro ter siap tengah jalan gak bro ini bawahnya atasnya masih kayak gini lembab jadi ada klingsing kalian lihat ini bahaya ini kan bentuknya lembab dimaku terus terus nanti kan banyak orang yang istirahat kalau gitu biar aja ini rata tapi gak bisa pula tembakan 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 nih tembakan menarik ya tembakan алось ini caranya ini akan di tempat-tempat yang potensi basah bukan basah tapi hilang disininya nih ini banyak nih di sini kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih Jangan lupa subscribe ya guys Like, komen juga Pemula nih guys